selamat menikmati mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat semuanya dan dalam kondisi yang bahagia untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang pertama di semester 1 yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya sementara tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama peserta didik dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan proses atau metode ilmiah penyelidikan IPA yaitu pengamatan, inferensi, dan komunikasi berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang kedua peserta didik dapat menjelaskan kegunaan yang pelajari IPA yang ketiga peserta didik dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA ilmu IPA berkembang atau kita disebut dengan science adalah melalui suatu proses proses yang disebut dengan metode ilmiah metode ilmiah ini atau dikenal dengan bahasa sederhananya adalah proses penyelidikan dalam IPA penyelidikan dalam IPA itu memiliki tahapan-tahapan tahapan yang pertama adalah pengamatan apa itu pengamatan? pengamatan adalah kita menggunakan lima panca indera kita untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin dan informasi termasuk disini saat kita menggunakan pengukuran melakukan pengukuran dengan telat ukur jadi hasil pengamatan itu kita akan melapatkan data dan data dibagi dua ada kuantitatif yaitu data berupa angka dan kualitatif data yang bukan berupa angka lima panca indera itu bisa kita maksimalkan untuk mendapatkan data sebanyak mungkin contohnya misal mata kita kita bisa pakai untuk mendapatkan data kuantitatif misal contoh berupa angka tinggi badan berat badan tinggi pohon itu adalah data yang kita bisa dapatkan kualitatif misal warna buah warna kulit dan lain sebagainya dengan hidung kita kita bisa pakai untuk mencium aroma mencium bau misal kita mengamati proses fermentasi bagaimana perubahan bau makanan yang mengalami fermentasi kemudian dengan telinga kita kita bisa merasa kita bisa mendengarkan tinggi rendahnya suara kemudian dengan indera peraba kita kulit kita kita bisa merasakan meraba kasar halusnya sebuah permukaan dan dengan lidah kita kita bisa merasakan berbagai rasa objek yang kita amati kemudian yang selanjutnya setelah pengamatan kita membuat inferensi inferensi itu apa inferensi adalah kita merumuskan dari data yang didapatkan kita merumuskan kemudian kita membuat penjelasan atau kesimpulan berdasarkan data yang kita kumpulkan penjelasan ini akan dipakai untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati contohnya misal kita mengamati lilin saat tidak dinyalakan dan saat dinyalakan bagaimana yang kita mengambil kesimpulan dari situ oh lilin akan habis saat dia terkena panas kemudian es batu es batu saat berada di luar dia lama-lama akan mencair kita berada kesimpulan bahwa perubahan suhu akan membuat bentuk padat dari es batu itu akan berubah menjadi cair kemudian yang ketiga contohnya lagi adalah misal tanaman yang kita letakkan dalam sebuah ruangan yang kemudian kita beri celah sedikit yang bisa masuk cahaya matahari ternyata tanaman itu bisa batangnya berbelok mengikuti arah datangnya matahari kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata tanaman itu memang membutuhkan cahaya matahari dan dia juga peka terhadap rangsang berupa matahari jadi IPA didapatkan dengan hasil pengamatan fakta yang ada dari situ kita bisa membuat kesimpulan yang selanjutnya setelah inferensi adalah komunikasi ini yang cukup penting juga yaitu menyampaikan kepada orang lain kepada hal layak umum hasil penyelidikan kita yaitu baik tulisan maupun tulisan baik berupa tabel grafik atau gambar ini yang membuat ilmu IPA menjadi berkembang dan bisa berkembang dari yang sederhana sampai menjadi sebanyak sekarang ilmu IPA menjadi berbanyak cabangnya itu adalah proses bagaimana berkembang ilmu IPA jadi melalui tiga tahapan itu maka semakin lama semakin banyak kumpulan ilmu-ilmu yang kita bisa manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu dan memudahkan kehidupan manusia yang selanjutnya adalah untuk apa sih kita mempelajari IPA pasti ada kegunaannya manfaatnya kegunaan belajar IPA diantaranya adalah bagaimana kita memahami berbagai hal di sekitar kita misal kenapa kok bisa ada malam ada siang ternyata di sisi pengamatan karena pengaruh rotasi bumi kemudian yang selanjutnya adalah menyelesaikan masalah dengan kita melakukan pengamatan kita akan bisa mencari apa penyebab dari sebuah masalah misal contoh kita menyimpan makanan di ruang terbuka dan di lemari pendingin pasti kalian sudah biasa biasanya lebih awet yang mana ternyata lebih awet yang di lemari pendingin kenapa karena bakteri yang merusak makanan terhambat perkembangannya kita bisa tahu kalau kita mau mengawetkan makanan harus di tempat yang bisa mematikan bakteri jadi kita tahu masalah itu penyebabnya apa sehingga kita bisa mencari penjelasan masalahnya dan yang kedua yang ketiga adalah mampu berpikir logis dan kritis sesuai dengan sebab akibat dan selanjutnya adalah bisa meningkatkan kualitas hidup kita misal kita ingin membuat air kualitas air di sekitar kita yang tadinya keruh menjadi jernih kita bisa mencari penyebab peruhnya apa kemudian kita mencari bagaimana cara untuk menjernihkan misal kalau air di sekitar kita keruh biasanya orang akan menggunakan tawas atau areng itu adalah bisa meningkatkan kualitas hidup kita yang tadinya kita tidak bisa menggunakan air itu karena keruh tapi karena dijernihkan dengan ilmu yang kita miliki akhirnya jadi kita bisa menikmati air yang bersih itu gambaran kecil ya kalian bisa mencari banyak lagi manfaat mempelajari IPA sehingga terus semangat ya untuk belajar IPA karena manfaatnya akan banyak sekali untuk kehidupan kita dan juga bermanfaat untuk orang lain dan objek IPA itu apa berarti apa yang diamati dalam IPA itu seluruh benda yang di alam ini dengan segala interaksinya dan dipelajari pola keteraturannya dari makhluk hidup ataupun tidak hidup dari yang jasad renik yang kecil yang mikroskopis makhluk mikroskopis yang tidak terlihat oleh mata seperti virus corona yang sedang menjadi pandemi sekarang sampai yang besar yaitu tata surya kita matahari planet dan sebagainya yang ukurannya sangat besar dan itu semua dibelajari dalam IPA jadi yang terpenting disini dari kita mempelajari objek IPA itu kita akan semakin semakin paham dan semakin merasa kita adalah makhluk yang kecil kita semakin mengakui kebesaran pencipta kita yaitu Allah SWT karena ternyata Allah menciptakan alam ini dengan sangat sempurna dan dengan sangat luar biasa nah sekarang setelah kalian melihat video ini silahkan kalian belajar melakukan pengamatan sebagai modal dasar kalian menjadi seorang peneliti jadi seorang yang paham dengan IPA itu mengamati tadi sudah tahu ya mengamati bagaimana gunakan lima panca indera kita tugas kalian adalah amati salah satu anggota keluargamu bisa ayah ibu adik kakek dan sebagainya salah satu anggota keluargamu dengan panca indera dan kumpulkan data sebanyak mungkin ya kualitatif maupun kuantitatif ingat-ingat tadi ya kualitatif itu apa kuantitatif itu apa contohnya misal nama yang diamati adit warna kulitnya putih tinggi badan 160 cm warna kulit berarti data kualitatif tinggi badan data kuantitatif ya itu dulu ya dari usada untuk belajar pertama kita semoga kalian bisa memahami dan bisa mengerjakan tugas dan yang jelas bisa semakin tambah semangat untuk kita belajar IPA terutama untuk kemajuan kemajuan diri kita dan juga untuk negara kita sekian terima kasih mohon maaf kalau banyak kekurangannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati